Hari ini menjadi agak spesial, tanggal 29 September, karena salah satu kunci dari keberhasilan kita dalam mengemban amanah mengelola perusahaan termasuk bekerja adalah kesehatan. Kesehatan kita tahu menjadi mahal kalau dia tidak ada. Kita baru bisa menghargai kesehatan begitu kesehatan itu tidak ada. Dan seperti kita ketahui juga lebih mudah menjadi sakit daripada menjadi sehat. Nah untuk itu apalagi dalam konteks pengelolaan karyawan, ada hampir kalau di media grup sendiri ada hampir 9.500 karyawan lebih yang harus tetap fit menjaga kesehatannya dalam memutar roda perusahaan ini agar bisa memberikan manfaat. Salah satu penyakit yang cukup mendapat perhatian serius, yang dulunya biasanya kita dengar sebagai penyakit orang tua, tapi makin kesini justru di usia muda juga sudah banyak yang mengidap atau terpapar dari penyakit ini. Ini serangan judulnya agak mengerikan gitu, serangan jantung di usia muda. Saya tadi berharap judulnya itu kesehatan jantung di usia muda gitu, ini serangan jantung di usia muda. Tapi intinya berdasarkan riset kalau saya enggak salah dari seribu manusia, 15 orang itu punya potensi penyakit jantung, penyakit kardiofaskular. Kalau sudah umur 40 ke atas, 35 ke atas, biasanya sudah mulai tensi, sudah mulai dan segala macam. Apalagi konteks pekerjaan kita sehari-hari dan seterusnya. Nah makanya hari ini menjadi penting agar kita kemudian bisa mendapatkan tips, kemudian bisa dapat alert, warning system, bagaimana kemudian bisa mendapatkan menjaga kesehatan jantung kita. Yang kedua, buat media grup, kesehatan menjadi sangat penting. Kita menaruh perhatian penuh terhadap pemulihan termasuk menjaga kesehatan karyawan. Insya Allah Pak Adri, Bang Don, di belakang kita ini ada media klinik, kita akan kembangkan. Insya Allah menjadi klinik pertama nanti. Jadi semua ada beberapa titik yang akan kita kembangkan, kita kerjasama dengan pihak ketiga. Yang nanti insya Allah ini akan menjadi sebuah rumah sakit yang serius. Di kedoya ini ada sekitar 2.300 karyawan yang setiap hari terus bekerja 24 jam, bukan cuma office hour. Belum tamu yang datang ke gedung ini ada 1.300 lebih dalam satu minggu. Semuanya butuh screening, butuh kesehatan, butuh dijaga, dan butuh pengobatan. Untuk itu kesehatan, pengobatan, klinik menjadi sangat serius buat kami di media grup. Yang kedua karyawan buat kami adalah aset. Aset di sini artinya apa? Harus tetap dirawat, ada maintenance-nya, bahkan kemudian dijaga untuk terus makin hari makin baik. Ini yang penting sekali buat kita garis bawahi. Tanggal 29 September hari ini diperingati sebagai hari jantung. Nah ini yang kira-kira saya menyambut baik acara ini dan mungkin ini kalau bisa bukan cuma karena hari jantung, kalau bisa ini dilaksanakan setiap bulan. Untuk bulan ini adalah tentang kesehatan jantung, bulan depan mungkin tentang gula darah, bulan depan ini agar kemudian literasi kita tentang kesehatan makin baik dari hari ke hari. Mungkin ini saja mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa manfaat buat kita semua dan kita terus menjaga kesehatan. Hari ini kesehatan menjadi mahal sekali lagi, baru bisa kita rasakan mahalnya ketika kita sakit. Kebun ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar dengih gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Aduh! Sampai jumpa di video selanjutnya.